Halo Binusian, selamat datang kembali di topik 1 dari pelajaran retail and merchandising. Hari ini kita akan membahas tentang introduction to the world of retailing, yaitu di mana topik hari ini kita akan membahas tentang sedikit gambaran besar dari sebuah retail. Ketika saya menyebutkan sebuah retail, apa yang ada di benak Anda? Yang terbesit di pikiran saya adalah Carefour misalkan, Giant, Alphamart, Indomart, seperti itu. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Menurut Michael Levy dan kawan-kawan, yaitu penulis buku dari Retail Management, Retailing adalah set of business activities that adds value to the products and services sold to consumers for their personal or family use. Dalam artinya adalah retailing ini merupakan sesuatu atau aktivitas, aktivitas yang bisa menambahkan sebuah value ke dalam sebuah produk. Jadi value-nya ini bisa ditambahkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Jadi pada dasarnya retailing adalah aktivitas bisnis untuk menambah semua nilai yang ditawarkan kepada konsumen, agar produk tersebut lebih bermakna. Retailing merupakan kunci utama di dalam supply chain. Selain itu, retailing bukan hanya sebuah tempat untuk menyimpan produk saja. Retailing juga bisa menyediakan beberapa manfaat, yaitu adalah Providing Assortment, Breaking Bulk, Holding Inventory, Providing Services, and Increasing Value of Product and Service. Providing Assortment merupakan aktivitas untuk mengatur produk-produk yang akan di-display di sebuah toko. Ketika kita masuk ke sebuah toko, kita akan melihat banyak produk di sana, dan kita akan tahu nih, kita akan mudah mencari produk mana yang kita inginkan. Itu merupakan salah satu value yang ditambahkan oleh retailer, yaitu Providing Assortment. Terus kemudian yang kedua adalah Breaking Bulk. Breaking Bulk itu seperti yang kita tahu ketika sebuah retailer membeli produk dari wholesaler, itu dalam bentuk besar. Atau dalam bentuk lusinan. Retailer membantu kita untuk memecah hal tersebut. Memerupakan aktivitas dari retail di dalam memecah atau mengurai produk, yang sebelumnya dalam jumlah besar menjadi bentuk yang lebih kecil, atau kuantitas yang lebih kecil. Yang ketiga adalah Holding Inventory. Retailer juga membantu produsen untuk memegang inventorinya. Dalam artian, inventory yang dipegang atau yang disimpan oleh produser tidak terlalu banyak. Dia mengalihkan kewajibannya untuk memegang inventory tersebut kepada retailer. Itu dinamakan Holding Inventory. Terus kemudian yang ketiga adalah Providing Services. Ini merupakan salah satu value yang paling penting di dalam retailer. Yaitu di dalam retailer kita bisa menambahkan pelayanan. Pelayanan yang berupa macam-macam. Contohnya seperti kita dapat menyapa. Menyapa saja itu sudah merupakan menjadi pelayanan yang menjadi nilai plus untuk sebuah produk. Providing Service. Kemudian, increasing the value of product and service. Tentu saja semua hal yang tadi disebutkan itu akan menambahkan value yang jelas terhadap sebuah produk atau sebuah service. Oke, dan kemudian di dalam sosial dan ekonomi, retailing memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, dengan adanya retailer, tentu saja ekonomi sebuah negara akan meningkat. Karena jumlah perputaran atau jumlah transaksi yang dihasilkan oleh sebuah perputaran ekonomi di sebuah negara itu akan semakin cepat dengan adanya retailer. Retailer juga dapat membantu persebaran sebuah lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya retailer, kita akan banyak tahu, kita akan bisa mendapatkan lapangan kerja yang banyak. Perkembangan di dalam dunia retailer terjadi dengan sangat cepat. Hal ini bisa dikaitkan dengan perkembangan dari teknologi dan informasi di dalam dunia digital ini. Seperti yang kalian tahu, dunia digital ini semakin meningkat dengan sangat cepat. Pada era digital saat ini, retailer dapat memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai berikut. Retail dengan mudah mengeditifikasi konsumen yang tepat sebagai taget mereka dan dapat membuat sebuah promosi yang lebih personal terhadap konsumennya. Itu dia. Ada empat manfaat yang paling penting di dalam sebuah retail, yaitu holding inventory, providing service, providing assortment, breaking bulk, dan increasing the value on product. Sepertinya, topik untuk topik hari ini membahasannya cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.